Halo YouTube selamat datang di vlog saya kembali Oke dalam video kali ini saya akan membahas ya masalah timming bell putus ya jadi mobil ini mengalami putus tali timming bell ya jadi jadi letaknya itu di sini ya tuh gitu ya timming belnya ini guys putus tuh putus ini ya putus ya tuh ngajemprung jadi dua Oke jadi kerugian dampak dari putus tali timming timming bell apabila pada RPM tinggi ya bisa menyebabkan pertama setang sehar bengkok sehar jebola klepnya itu ketabrak ya jadi rusak bengkeng bingkeng tubrukannya pinnya jadi akibat posisi stop top-stop non-tengaran nanti topnya posisi top-top it top-in posisi top-in tidak berada pada posisi yang seharusnya karena timming belnya timming belnya putus mengakibatkan si sehar itu bertabrakan ya kepada klep klep dan bisa mengakibatkan kerusakan fatal bisa merugikan ya merugikan merugikan dan apabila sudah foto seperti ini carilah bengkel terdekat ini bengkelnya bengkel ahli ya yang ada di Tegabulut ini namanya Bos Saripin ini namanya ini apabila mobil Anda mogok di area Tegabulut Sukabumi bisa menghubungi Mang Ipin ahli di bidang mesin ya ahli segala ahli untuk nomor telepon nanti saya simpan di kolom komentar guys atau di kolom deskripsi ya apabila anda darurat bisa hubungi saja nomor tersebut nah itu dia ya dampaknya yaitu yang pertama klep klep rusak piston jeboa ya Hai Wow jadi ceklah mobil Anda ya apabila sudah lama ya pokoknya kalau beli dari baru itu 70.000 km km-nya harus diganti itu timming bel timming bel pan bel ya harus diganti ya jangan lupa cek dan di cek mobil anda supaya tidak mogok di jalan Hai Oke semoga bermanfaat video ini see you next time di video selanjutnya bye-bye hai 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 selamat menikmati